Alat masalah, sobat-sobat, dimanapun kalian berada sehat terus dan diberikan rejeki yang lebih. Amin, yaa rohualan, amin. Oke, sobat-sobat, Nemer Auto Car. Di video kali ini, gue mau nge-review ya, satu unit pesanan ya online dari Ibu Dwi Kuningan ya, yang hari ini sedara bong, siap kita kirim unitnya menuju Kuningan. Seperti apa unit pesanan Ibu Dwi dari Kuningan ini? Kita langsung review aja ya unitnya. Let's go! Terima kasih telah menonton! Kita langsung review aja ya pesanan unit Toyota Pios Timo Gen 3 tahun 2015. Ibu Dwi dari Kuningan, yang satu ini ya. Oke, jadi untuk pesanan Ibu Dwi ini, alhamdulillah ya, beliau mesan dapat promo nih. Dapat promo menjelang akhir tahun. Yang tadinya untuk harga unit di Rp80 jutaan, dia dapat harga unit di Rp70 jutaan ya, sobat ya. Nah, dan untuk unitnya sendiri, Ibu Dwi minta dimodifikasi ya paket upgrade elegan. Kita langsung review aja ya, let's go! Nah, dari bagian depan unit ini, pesanan Ibu Dwi, yang kita upgrade, yang pertama itu kita pasang kaca film bagian depan, 40% ya, sobat ya. Terus yang selanjutnya itu, untuk bagian fog lamp kita pasang, fog lamp Pro G, dan untuk headlampnya kita kasih biar manis ya. Untuk lampu kecilnya, kadang-kadang seperti ini. Oke, mantep ya, sobat ya. Untuk bodi semua bersih, rapi, sudah dipoles juga ya, sobat ya. Jadi, untuk unit yang dibeli atau yang dipesan di Emera Otokar ini, sebelum keluar, kita perbaiki agar lebih optimal dan agar lebih cakep lagi ya unitnya saat serah terima nanti. Jadi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian samping unit. Let's go! Nah, sobat-sobat Emera Otokar, dari bagian samping unit ini, yang kita upgrade itu, kita pasang kaca film ya, bagian kanan-kiri itu 60% pesanan Ibu Dwi dari kuningan ini. Terus selanjutnya itu velg ya, nah, kalian bisa lihat. Velg untuk Vios Limous Thunder yang kita jual itu, masih velg kaleng, ring 14 ya, sobat ya. Dan ini sudah diganti dengan velg OM ring 15 ya, sobat ya. Nah, seperti ini ya, sobat ya, cakep ya, untuk unit pesanan Ibu Dwi dari kuningan yang satu ini. Nah, kita lanjut bagian belakang, apa saja yang diupgrade dari unit pesanan Ibu Dwi yang satu ini. Let's go! Let's go! Oke, sobat-sobat Emera Otokar, lanjut lagi, kita review unit pesanan Ibu Dwi dari kondisi belakang yang sudah kita upgrade itu kaca film ya, yang pasti kaca film bagian belakang kita kasih yang 60% rada gelapan ya. Karena lebih, biar privacy lagi, jadi hanya bagian depan yang kita bikin nggak begitu terlalu gelap ya, karena untuk pemandang atau untuk jarak pandang si pengemudi biar lebih jelas saja kalau untuk bagian depan. Jadi biar enak itu saat pengemudi dan jelas melihat dari kaca film yang nggak terlalu gelap, sobat. Oke, yang selanjutnya kita upgrade dari unit Ibu Dwi ini, kita pasangin yang untuk kamera mundur, yang sudah dikoneksikan ke audio yang ada di dalam unit satu ini, oke. Jadi nggak banyak perubahan, hanya kaca film, serta kita pasangin untuk kamera mundur pesanan Ibu Dwi yang satu ini. Nah, untuk bagian dalam unitnya seperti apa? Kita review yuk, let's go! Oke, oke, sobat-sobat MR Auto Car, kita lanjut review bagian interior unit Toyota Vios Rimo, generasi ketiga tahun 2015, pesanan Ibu Dwi dari kuningan ya, sobat ya. Oke, untuk bagian interior yang sudah kita upgrade itu, tidak lupa ya, audio. Nah, audio sudah kita pasang 7 inch yang Android nih, sobat, yang sudah dikoneksikan untuk kamera mundur yang tadi kita spill ya, bagian belakang unit ini, oke, sobat. Nah, selanjutnya itu yang kita upgrade dari unit ini, jok ya, sobat ya. Jok itu kita sudah ganti ya, jok ya kulit patent, sesuai request-an Ibu Dwi ya, dengan perpaduan warna hitam dan beach seperti ini, sobat ya. Nah, seperti ini. Ini juga kita kasih untuk warna beach, dan serta di bagian personneling ya, sarungnya warna beach. Nama ini, sobat nih, kita kasih nih, untuk setir warna beach juga ya. Nah, jadi biar lebih elegan lagi, sobat, oke. Nah, untuk bagian atap sendiri, sesuai request dari Ibu Dwi ya. Nah, sudah kita ubah juga, atau sudah kita upgrade, menjadi warna beach dan perpaduan hitam untuk bagian atap unit Viosimo yang satu ini, sobat ya. Cakep, keren, elegan ya, sobat ya, untuk unit pesanan Ibu Dwi yang satu ini. Nah, tidak lupa, untuk bagian karpet bawah, Ibu Dwi minta warna hitam, jadi kita kasih yang warna hitam ya. Biasanya, kita mengikuti kemauan customer ya, take place-nya mau warna apa, modelnya seperti apa, nanti kita buatkan gitu ya, sobat ya. Nah, untuk unit Ibu Dwi ini, cakep, pokoknya, sobat, udah enak banget. Nah, ini juga sudah kita tutupi dengan sarungnya ya. Nah, cakep. Oke, tidak lupa untuk lampu kolong, kita pasang ya, sobat ya, untuk Ibu Dwi bonusan dari kita nih. Pokoknya, selalu ada bonusan untuk pemesanan unit Vios di kami ya, sobat ya. Nah, ini adalah bagian jok sheet penumpang ya, sobat ya, sama, sudah diupgrade juga jok jahat kulit paten, bagian belakang juga sudah kita kasih tuh yang warna beach ya, sobat ya. Oke, cakep, keren, dan elegan. Nah, selanjutnya yang dipasang di unit ini, remote ya, remote alarm, sebelumnya untuk unit Vios standarnya kita jual, tidak menggunakan kunci remote alarm, tapi ini sudah diupgrade, menggunakan remote kunci alarm, seperti biasa yang dipakai Kijang Innova yang kita pasang ya, sobat ya. Jadi, lebih keren lagi, nanti tinggal konsep kalian mau seperti apa, mau pakai remote atau pakai startup engine, nanti tinggal diomongin aja ya. Pokoknya, gampang, bisa kita atur untuk update atau modifikasi unit Vios yang kalian pesan di sini, sesuai keinginan kalian. Nah, untuk power window, sudah electric power window ya, bukan manual lagi ya, untuk naik turunkan kaca. Kita, kita sudah menggunakan electric power window, bukan manual lagi. Nah, sobat-sobat MR Auto Car, jadi, untuk unit Vios tahun 2015 ini, seperti boduwi, kalian bisa mendapatkan di harga Rp 70 jutaan aja ya, sobat ya. Nah, untuk harga Rp 70 jutaan, ada juga ya mungkin yang bilang mahal, karena mereka budgetnya masih kurang ya, sobat ya. Pengen minta turun di harga Rp 50 juta, ada, tapi bukan di kita, di tetangga sebelah aja, sobat, yang bikin pusing kepala. Dan kalian, kalau beli mobil di kita ini, nggak bikin pusing kepala, kenapa? Karena untuk mesinnya sendiri terawat, dan bodinya juga mulus, kita polish kembali, terus juga sebelum kita serat terima, kita cek kembali untuk unitnya. Tidak lupa ketinggalan, untuk surat-surat juga kita lengkap. Gue sepiliin. Nah, BPKB-nya ada untuk unit ini, sobat. Nggak bikin pusing kepala, BPKB-nya yang nggak ada, oke? Plat juga, sudah plat putih, bukan plat kuning lagi, sobat. Dan untuk kalengnya panjang sampai 2027, pajaknya juga on, tinggal pake, beli unit di kita tuh tinggal pake, kalian nggak bikin pusing kepala. Cari yang harga murah, tapi bikin pusing kepala. Aduh, PRK banget, kalian nggak akan bisa pake unitnya secara langsung nanti, oke? Di sini juga lengkap, surat-surat yang kita kasih, sobat. Nah, ini juga ada STNK, SPH, dan juga kwitansi untuk serah terima hari ini dengan Ibu Dwi yang pastinya, ya. Jadi, buat sobat-sobat, info lebih detailnya, mau mesen unit BIOS, bisa langsung hubungi Maruf. Nomor ada di kolom komen, dan di kolom di sini, sih, oke? Sekian dulu mungkin ya review kita kali ini, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.